Ning Umi Layla tidak salah karena masih ada ulama yang sesuai pendapatnya dengan pendapat Ning Umi Layla yaitu dari Madhab Hanafiya Begini saja teman-teman ya semuanya yang membela Ning Umi Layla ataupun Ning Umi Layla Silahkan hubungi Qusadha, beliau pakar dalam Madhab Hanafiya Dan dulu Qusadha ini pernah tanya nomor Ning Umi Layla pernah tanya kenal kepada saya terhadap Umi Layla apa tidak saya bilang tidak entah apa tujuan beliau itu apa mau ngundang atau mau gimana saya tidak tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du seluruh penonton dimanapun berada semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya memberikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua amin, Allahumma amin Ning Umi Layla pernah menyatakan bahwa mengkodok, kodok sholat fardu ini kalau dilakukan di waktu-waktu yang dilarang maka tidak boleh contoh adalah waktu setelah asar ini banyak yang membela katanya Ning Umi Layla masih ada pendapat yang memperbolehkan artinya pendapat yang sesuai dengan Umi Layla dari madhab Hanafiah katanya sesuai dengan pendapatnya Ning Umi Layla tidak boleh mengkodok di waktu-waktu yang dilarang jadi saya timbul pertanyaan pertama, benarkah Ning Umi Layla itu bermadhab Hanafiah atau niatnya Ning Umi Layla ketika menyampaikan itu akan menyampaikan pendapat dari ulama Hanafiah yang pertama yang kedua apakah audien yang ada di hadapan Ning Umi Layla itu semuanya adalah bermadhab Hanafiah sehingga Ning Umi Layla menyampaikan pendapatnya para ulama Hanafiah pertanyaan kedua yang ketiga yang ketiga benarkah ulama Hanafiah sebagaimana yang pernah disampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Ning Umi Layla jadi mengkodok sholat di waktu habis asar itu tidak boleh benarkah seperti itu mari sekarang kita kaji kita buktikan apakah pernyataan Ning Umi Layla kalau memang itu diarahkan terhadap mazhab Hanafiah artinya pokok ada yang membenarkan maka berarti Ning Umi Layla yang disampaikan itu adalah benar ayo kita buktikan karena ada yang membela ini jadi antaranya yang membela ini ustadz apa ustadzah ya Wardah Al Khotib baik saya coba untuk menjelaskan ibarat yang Anda sampaikan wa yaro al-hanafiyyatu adama jawasi kodail fawa'iti ulama' Hanafiah memandang atau berpendapat tidak bolehnya mengkodok sholat-sholat fawa'it itu waktatulu insyamsi di waktu terbitnya matahari wawaktat zawali dan waktu zawal tergelincirnya matahari wawaktal gurubi dan di waktu gurub terbenamnya matahari ada tiga solat yang tidak ada tiga tempat tiga waktu yang tidak boleh mengkodok katanya satu waktu terbitnya matahari waktu tergelincirnya matahari dan waktu terbenamnya matahari kenapa li'umumin nahyi karena berdasarkan keumuman larangan dari Rasulullah s.a.w. wawwa mutanawidun lil faraidi wawairiha dan larangan ini mencakup terhadap semua solat fardu dan lainnya solat fardu ketika nabi s.a.w. ini tertidur tidak mengerjakan solat subuh hatta tolaati syamsu hingga matahari itu terbit maka nabi mengakhirkannya untuk mengkodok solatnya itu hatta ib yadad sehingga sudah putih asyamsu yang namanya matahari ini bukan masih merah artinya sudah agak tinggi matahari ini kenapa alasan kedua wali anna ha solatun karena fawwaid itu fawwaid solat fardu itu kan juga solat maka falam tajus tidak boleh fi hadhihil aukoti jika dikerjakan di waktu-waktu yang tiga itu karena wafili sama dengan solat-solat sunnah nah sekarang pertanyaannya itu kan tiga waktu yang dilarang dalam ulama Hanafi ya terbitnya matahari tergelincirnya matahari terbenamnya matahari mari kita sekarang korelasikan dengan penjelasan Ning Umilaila Ning Umilaila menjelaskan tidak boleh mengerjakan mengkodok solat contohnya setelah asar Ning Umilaila menyebutkan setelah asar apakah setelah asar ini masuk huruf tentu saja tidak sebab kalau sudah huruf ini namanya mangrib sudah bukan asar lagi baik mari kita dengarkan dulu penjelasan Ning Umilaila itu Ning Umilaila itu menjelaskan tidak boleh mengkodok solat di waktu-waktu terlarang contohnya habis asar ini penjelasan Ning Umilaila itu cara mengganti solat pada saat kita sakit mudah saja boleh mengganti solatnya di semua waktu asalkan bukan waktu yang diharamkan solat nah ada beberapa waktu ada coba apa saja contoh misal habis asar habis kita solat asar itu tidak boleh ada solat lagi nah penjelasan Ning Umilaila ketika kita sudah selesai mengerjakan solat asar tidak boleh mengkodok karena setelah asar tidak ada waktu lagi mau diarahkan ke madhab Hanafi bagaimana kalau seperti ini baik untuk jelasnya kita buka kitab Al-Madhaib Al-Arba'ah biar jelas karena di Madhaib Al-Arba'ah ulama Hanafi jelas disitu menyatakan bahwa yang dilarang hanya tiga kalau setelah asar bukan termasuk larangan ini mari kita bedah bersama silahkan dibuka di dalam kitab Al-Fiq Al-Madhaib Al-Arba'ah Juz pertama tepatnya bisa dilihat di halaman 450 ada pertanyaan ada judul disini maka penjelasannya disini lihat di bawah garis disini dijelaskan perbedaan dari berbagai madhab dari empat madhab ini ini sekarang kita dua itu ya Al-Hanafiyyatukolu ulama Hanafiah berkata tidak boleh mengkodak sholat yang terlewatkan di tiga waktu yang tidak boleh itu satu waktu terbitnya matahari waktu tergelincirnya matahari yang ketiga waktu terbenamnya matahari yakni bangrib sudah masuk nah ini poinnya selain tiga waktu tersebut maka boleh mengkodak sholat sekalipun setelah asar nah penjelasan ning ummi layla kalau sudah melaksanakan sholat asar tidak boleh ada sholat lagi ini ulama' Hanafiah memperbolehkan nah mau diarahkan ke Hanafiah jelas tidak ada korelasinya tidak nyambung kalaupun alasan teman-teman menyatakan bahwa yang penting apa yang disampaikan oleh ning ummi layla itu pokok ada ulama' yang sesuai pernyataannya dengan pernyataan ning ummi layla itu andaikan memang benar sesuai apa yang dinyatakan dengan ning ummi layla dengan pendapat ulama' Hanafiah apalagi apalagi ini tidak sesuai tidak ada ketersambungan antara pernyataan ning ummi layla dengan pendapat ulama' Hanafiah apalagi tidak sesuai sesuai pun saya kira ini sangat tidak relevan untuk dijelaskan kenapa karena yang disampaikan ning ummi layla apakah betul ning ummi layla mau menyampaikan manhab Hanafiah yang kedua orang-orang yang ada dihadapan ning ummi layla itu benar-benar orang-orang Hanafiah apa enggak bermadhab Hanafiah apa enggak dan ning ummi layla kalau memang ingin menyampaikan ulama' Hanafiah dan pendukungnya itu ingin menyampaikan pendapat ulama' Hanafiah silahkan teman-teman ini menghubungi Khus'adha karena Khus'adha ini dulu pernah tanya kepada saya ning ummi layla saya bilang tidak punya saya bilang tidak kenal entah apa maksudnya dari Khus'adha ini apa Khus'adha ini ya mau ngundang atau mau gimana saya enggak tahu Wallahu Wa'lam ya Khus'adha jangan marah ya jangan sampai didengar oleh istrinya ini Khus'adha